Halo Tedars, Pemirsa Sia Vibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex EURUSD Vibisius untuk minggu ini. EURUSD bertahan pada sedikit keuntungan di bawah 1.0800 di 1.0783 pada jam perdagangan sesi Amerika Sekret hari Jumat minggu lalu setelah keluarnya revisi turun terhadap angka consumer price di next bulanan pada bulan Desember yang membuat dolar Amerika Sekret mengalami kesulitan untuk mengumpulkan kekuatannya sehingga membantu naik pasangan mata uang EURUSD. Para investor milih untuk menunggu dirilisnya angka infrasi konsumen Amerika Serikat. Consumer price di next bulan Januari setelah revisi turun angka bulan Desember yang terbaru pada minggu ini yang kemungkinan akan bisa membuat lebih jelas masalah penentuan waktu dan kecepatan penurunan tingkat bunga oleh The Fed pada tahun 2024. Apabila CPI ini muncul di atas 4% per tahun, hal ini akan bisa menyebabkan kacauan terhadap tren resiko sehingga berdapat positif terhadap dolar Amerika Serikat yang akan menekan turun EURUSD. Meskipun demikian, CPI kelihatannya akan muncul lemah dan akan bisa memberikan suntikan dalam pergerakan bulis EURUSD. Angka CPI yang lemah akan memberikan ruang bagi para pejabat The Fed untuk mempertimbangkan penurunan tingkat bunga. Dari area Euro, akan dipublikasikan ekonomik sentimen baik untuk Jerman maupun untuk area Euro dari ZEW pada hari Selasa. Revisi pertumbuhan GDP kuadal keempat bersama dengan industrial production pada hari Rabu. Raca perdagangan untuk bulan Desember pada hari Kamis. Angka GDP Uni Eropa kuadalan per tahun diperkirakan akan muncul di 0,1% sesuai dengan angka sebelumnya. Support terdekat menunggu di 1,0760 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0747 dan kemudian 1,0700. Resisten terdekat menunggu di 1,0800 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1,0840 dan kemudian 1,0904. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Hibis.